Oke, saya peringatkan setelah menonton video ini kalian harus berhati-hati karena akan menjadi cerdas dan kreatif Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Inspirasi Usaha Pada kesempatan video kali ini saya akan membagikan sebuah video tutorial yang sangat menarik dan juga canggih Oke, kali ini saya akan membuat lampu ini bisa menyala ketika malam hari dan bisa mati sendiri ketika sudah pagi Kalian tidak akan rugi menonton video dari Inspirasi Usaha kali ini dan ini saya jamin awet Oke, langsung saja kita eksekusi Untuk bahan utama yang dibutuhkan, yang pertama disini adalah lampu LED Untuk lampunya sebenarnya terserah saja ya teman-teman Disini adalah lampu 220V Dan disini ada fitting lampu Ini adalah fitting lampu biasa, tidak perlu spesifikasi khusus Dan yang selanjutnya disini ada colokan dan juga kabel Ada dua seperti ini ya teman-teman Dan yang terakhir disini adalah foto kontrol Ini adalah sensor lampu yang biasa dipakai untuk penerangan jalan ya teman-teman Jadi ketika sore bisa menyala sendiri dan ketika sudah pagi ini bisa mati sendiri Karena ini menggunakan sensor cahaya Untuk instalasi rumahan biasa, alat ini biasa digunakan untuk lampu teras rumah Atau biasa digunakan juga oleh orang-orang kaya itu sebagai lampu taman Jadi lampu taman itu bisa menyala ketika sore dan bisa mati sendiri ketika pagi menjelang Oke seperti itu ya teman-teman Karena alat ini menggunakan sensor cahaya Untuk harganya sendiri, untuk saat ini saya belum bisa menentukan harganya secara pasti ya teman-teman Karena alat ini sudah sangat lama sekali saya gunakan Saya mendapatkan alat ini ketika saya dahulu sekitar tahun 2014 itu masih sekolah kelistrikan Dan sampai sekarang Itu artinya kurang lebih sekitar 7 tahun ya teman-teman 2014 ke 2004 2021 Oke langsung saja kita eksekusi Untuk rangkaian dari foto kontrol ini Ini ada line, netral dan juga lowart Agar lebih mudahnya saya membacanya hitam, putih dan juga merah saja ya teman-teman Agar kalian lebih mudah memahaminya juga Kemudian kita persiapkan kabel yang sudah kita siapkan di awal video tadi Ini adalah colokan dan yang kedua disini ada fitting lampu Mari kita buka fitting lampunya Untuk titik yang tengah ini yang ada benjolannya Oke saya fokuskan terlebih dahulu Nah yang ini, yang ada benjolannya ini adalah yang positif Oke seperti itu ya teman-teman Artinya ini yang positif Disini yang positif saya memakai kabel yang berwarna coklat Dan yang biru adalah kabel yang netral Setelah saya sambung hasilnya kurang lebih seperti ini Yang coklat positif, yang biru yang negatif Oke seperti ini ya teman-teman Kemudian langsung saja kita tutup agar lebih aman Setelah itu kita ambil colokan dan juga fitting lampunya Ini yang biru yang negatif Yang coklat adalah yang positif ya teman-teman Dan yang negatif ini kita sambung jadi satu Oke ini yang biru adalah yang netral Kita sambung seperti ini Jadi disini menyisakan tiga kabel ya teman-teman Untuk yang colokan di bagian kiri Dan yang fitting lampu di bagian kanan Jadi positif dari colokan kita sambung ke hitam Yang biru kita sambung ke putih Dan yang positif dari fitting lampu ini Kita sambung ke yang warna merah Oke akan saya sambung terlebih dahulu Dan setelah saya sambung hasilnya kurang lebih seperti ini Ini sangat simpel ya teman-teman Dan sangat mudah untuk dipraktekan sendiri di rumah Ini adalah fitting lampu Yang satunya adalah ke arah stop kontak nantinya Oke akan saya pasang terlebih dahulu lampunya Oh iya teman-teman ini hanya contoh rangkaiannya saja Dan setelah semua proses tadi hasilnya kurang lebih seperti ini Oke langsung saja kita tes Disini saya sediakan stop kontak yang ada arus listriknya Untuk membuktikan stop kontak ini arus listriknya tidak pernah dimatikan Saya menggunakan kipas USB seperti ini Ini kipas USBnya memutar ya teman-teman Artinya stop kontak ini ada arus listriknya terus Oke langsung saja kita tes apakah alat ini berfungsi dengan baik atau tidak Dan hasilnya seperti ini Ini lampunya mati ya teman-teman Ini memang prinsip kerjanya seperti ini Karena ini cahayanya masih terang Maka lampunya akan mati Saya ibaratkan sebagai siang hari Ketika siang hari ini lampunya akan mati Karena ini cahayanya masih terang Dan akan saya tes menggunakan botol yang berwarna gelap seperti ini Nantinya sensornya akan kita tutup menggunakan botol ini Dan ini saya ibaratkan sebagai malam hari Oke seperti ini Nah dan lampunya akan menyala Ini artinya rangkaian yang kita buat dalam video kali ini berhasil ya teman-teman Dan ini mantap Rangkaian seperti ini biasa digunakan sebagai alat penerangan jalan Jadi jika sore hari lampunya akan menyala secara otomatis Dan jika pagi hari lampunya akan mati juga secara otomatis Ini biasa juga digunakan di rangkaian lampu rumah orang-orang kaya Lampu tamannya kebanyakan menggunakan sensor seperti ini Dan ini mantap Oke teman-teman kurang lebih sekian dulu video terbaru dari Inspirasi Usaha kali ini Jika kalian suka dengan video-video dari Inspirasi Usaha Kalian bisa klik tombol like yang ada di bawah Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe Agar tidak ketinggalan video-video menarik dan terbaru dari Inspirasi Usaha yang lainnya Oke teman-teman terima kasih sudah menonton See you next video Sub indo by broth3rmax